Ini kan FICUP ini ternyata masih melakukan kegiatan operasional di lapangan di masyarakat. Sementara Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ftuber Go Diamond. Oke untuk para Ftuber sekalian khususnya buat yang masih ragu sama Ftube. Kabar baik dari dialog. Menyingkap wajah asli FICUP bersama ketua SWI, Satgas Waspada Investasi, Bapak Tonga Mel Tobing. Intinya SWI OJK terus melakukan kajian, yang tentunya ini menandakan bahwa manajemen selalu konsultasi ke SWI untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Dari percakapan ini sudah jelas kesimpulannya jangan sampai ada masyarakat yang rugi akibat bergabung Ftube, dan alhamdulillah yang bergabung Ftube selalu untung. Dan yang pasti perizinan sudah diurus. Maka jangan ragu lagi untuk tidak bergabung di Ftube, karena Ftube sangat menguntungkan dan aman. Dengarkan obrolan lengkapnya di podcast terbaru tolak miskin minggu ini menyingkap wajah asli Ftube bersama ketua SWI Tonga Mel Tobing. Pak Tonga, ini kan Ftube ini ternyata masih banyak, masih melakukan kegiatan operasional di lapangan, di masyarakat. Sementara Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena belum dapat izin sama sekali dari SWI. Nah, terkait hal ini, di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak? Laporan kerugian misalnya dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi? Dan saat ini memang Ftube ini sudah mengurus izin sebenarnya. Jadi mereka sudah konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi, namun beberapa hal yang diperbaiki tentu perlu-perbaikan dari mereka. Nah, yang pasti adalah apabila kegiatan-kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari otoritas, ini bisa dinormalisasi sepanjang memang kegiatan-kegiatan itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang tentu kami minta kepada Ftube untuk memenai kegiatan-kegiatan ini adalah untuk menertibkan komunitasnya. Karena mereka juga mengatakan bahwa banyak komunitas-komunitas Ftube yang mengatasnamakan Ftube, yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui Ftube. Nah, ini memang ditertibkan oleh mereka. Jangan sampai ada fitut-fitut komunitas yang justru merusak nama mereka nanti kalau memang kegiatan itu sudah dinormalisasi.